Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai banjir Jakarta Karena kalau kita lihat di Beberapa media ini Menyiarkan terkait banjir yang ada Di Jakarta dan bahkan sebenarnya Tidak hanya Jakarta yang Mengalami banjir ada di Semarang Ini gubernurnya adalah Pak Ganjar Pranowo ada di Jawa Barat Di sana ada Pak Ridwan Kamil Kemudian di Jawa Timur juga ada Daerah yang mengalami Kebanjiran dimana gubernurnya Ibu Kofifah Indar Parawansa Nah pertanyaannya adalah Ketika beberapa daerah itu Banjir ini Kenapa yang dibuli Ini yang dihantam terus ini Pak Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta Padahal yang banjir itu Tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa Wilayah Indonesia ini juga Mengalami hal yang sama Yaitu mengalami banjir karena memang Curah hujan yang cukup tinggi Yang menyebabkan beberapa daerah ini Mengalami kebanjiran Nah terkait di Jakarta teman-teman Pak Anies Baswedan Ini saat ini menjadi sorotan publik Karena dianggap gagal Menangani banjir Bahkan tidak sedikit para pusir ini Angkat bicara mengenai banjir Jakarta Ada yang mengatakan bahwa Pak Anies ini terlalu sombong Terlalu angkuh katanya bisa menyelesaikan Banjir Jakarta Tapi toh nyatanya Jakarta tetap banjir saja Kita lihat teman-teman terkait beberapa orang yang Mengomentari terkait banjir Jakarta Ini kita lihat beritanya dari JPNN.com Jakarta banjir Ferdinand langsung sebut Anies takabur Sombong dan bohong Ini serangan dari Ferdinand Hutahian teman-teman Yang dulu ini adalah Kader dari Demokrat Tapi sekarang kayaknya sudah keluar dari Demokrat Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian melontarkan kritik Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang beberapa waktu lalu mengklaim Bahwa kawasan Cipinang Melayu Jakarta Timur telah bebas dari banjir Namun pada hari ini Sabtu 20 Februari Banjir meredam sejumlah wilayah Di DKI Jakarta Termas Cipinang Melayu Kejamatan Makassar Jakarta Timur Ini banjir yang ada di Wilayah Cipinang Melayu Kalau dulu pernah mengatakan Pak Anies bahwa Wilayah itu bebas banjir Toh nyatanya sekarang banjir Ini serangan yang dari Ferdinand Hutahian Tidak hanya Ferdinand teman-teman Yang menyerang Pak Anies Ternyata mantan Gubernur Jakarta Jarod Saiful Hidayat Juga memberikan kritik Yang cukup kepada Pak Anies Baswedan Kita lihat beritanya terkait Kritikan yang disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat DKI banjir Jarod sebut Kerja Anies 3 tahun Belum terlihat Katanya ini belum terlihat teman-teman Mantan Gubernur DKI Jakarta Yang juga politikus PDIP Jarod Saiful Hidayat Menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Usai banjir Meredam sejumlah titik Di ibu kota Jakarta Jarod menyebut Kerja Anies dalam Membenai Jakarta Belum kelihatan Padahal Anies telah Menjabat Gubernur Sejak 2017 Pak Gubernur Pak Anies Ini kita harus bantu Karena kerja 3 tahun ini Belum kelihatan PDIP Perjuangan Sepakat Untuk bisa membantu Rakyat DKI Sebetulnya Kata Jarod Dalam keterang tertulis Minggu 21 Februari 2021 Ini kritikan yang Disampaikan oleh Jarod Saiful Hidayat Katanya Selama 3 tahun ini Belum kelihatan Kerja nyata Dari Pak Anies Baswedan Buktinya Masih ada banjir Saya pikir Ini sah-sah saja Teman-teman Orang mengkritik Terkait Pak Anies Baswedan Tetapi Kita juga harus Adil menilai Karena Yang banjir itu Tidak hanya di Jakarta Tetapi di Jawa Barat Kemudian di Jawa Tengah Ini ada banjir Kenapa kritikan Kok tidak diarahkan Kesana Tetapi kritikan terus Kepada Pak Anies Baswedan Dan menurut saya Banjir itu adalah Sebuah musibah Karena Luapan air yang Cukup tinggi Deras hujan Cukup banyak Sehingga menyebabkan banjir Ini logika Yang umum Dipakai orang Dan saya juga Pakai logika itu Kalau curah hujan Cukup tinggi Maka Air itu akan tergendang Dan bisa mungkin Terjadi banjir Nah Kalau kita melihat Di Jakarta Dari gubernur Ke gubernur Ini tidak bisa Menyelesaikan Persoalan banjir Jadi Dari gubernur Ke gubernur DKI Jakarta Ini banjir kan selalu ada Artinya Berarti Tidak ada Satupun gubernur DKI Jakarta Yang bisa Mengatasi banjir Kalau kita Lihat Kenyataan yang ada Karena Dari dulu Banjir Jakarta Itu selalu ada Bahkan Kalau kita melihat Teman-teman Jokowi Jokowi Sebelum Menjabat Sebagai presiden Itu juga Pernah mengatakan Banjir Kemudian Macet di Jakarta Itu mudah Diselesaikan Kalau menjadi presiden Nah Sekarang Pak Jokowi Menjadi presiden Ternyata Jakarta Juga banjir Juga macet Ini juga Belum Terselesaikan Kita lihat Teman-teman Pernyataan Pak Jokowi Kita Flashback Ke belakang Ini Kita ambil Beritanya Teman-teman Dari Kompas.com Jokowi Mengatakan Macet Dan banjir Lebih mudah Diatasi Jika Jadi presiden Berita ini Kita ambil Senin 24 Maret 2014 2014 Silam Teman-teman Sebelum Pak Jokowi Menjadi Presiden Mengatakan Macet Dan banjir Lebih mudah Diatasi Jika Jadi presiden Nah Sekarang Pak Jokowi Sudah menjadi Presiden Kenapa Kok bully Kemudian kritik Kok tidak Diarahkan Kepada Pak Jokowi Tetapi Kepada Pak Anies Pasbidan Ini kita harus fair Teman-teman Karena Kalau kita lihat Pernyataan Pak Jokowi Juga cukup Menjadi Perhatian Publik Karena Banjir dan Macet Bisa diatasi Kalau jadi Presiden Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Mengatakan Permasahan Kemacetan Dan banjir Di Jakarta Akan mudah Teratasi Jika dia Menjadi Presiden Seorang Presiden Akan mudah Mengatur Dan Memerintahkan Kepala Daerah Di kawasan Jabodetabek Untuk Bekerjasama Jokowi Menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tidak akan Bisa menanggulangi Kemacetan Dan banjir Tanpa Bantuan Daerah Lain Karena Salah Satu Sumber Penyebab Terjadinya Dua masalah Klasik Di Jakarta Tersebut Juga Berasal Dari Daerah Penyangganya Ini Cukup Jelas Yang disampaikan Jokowi Di tahun 2014 Banjir Di Jakarta Akan mudah Diatasi Kalau Menjadi Presiden Banjir Di Jakarta Ini Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Jakarta Sendiri Karena Banjir Jakarta Itu Juga Berasal Dari Daerah Penyangga Daerah Sekitar Di Jakarta Kemudian Teman Teman Pernyataan Jokowi Lagi Seharusnya Lebih mudah Mengatasi Kemacetan Karena Kebijakan Transportasi Itu Harusnya Tidak Hanya Jakarta Tetapi Juga Jabodetabek Itu Seperti Halnya Dengan Masalah Banjir Banjir Tidak Hanya Masalah Jakarta Karena 90% Air Yang Mengenang Jakarta Itu Juga Berasal Dari Bogor Semua Pengelolaan 13 Sungai Besar Yang Ada Di Jakarta Juga Semuanya Kewenangan Pemerintahan Pusat Papar Jokowi Di Balik Kota Jakarta Senen 24 Maret 2014 Ini Cukup Jelas Teman Teman Bahwa Kewenangan Pemerintahan Pusat Artinya Kewenangan Dari Presiden Ini Cukup Kuat Untuk Mengatasi Banjir Di Jakarta Karena Punya Kewenangan Yang Lebih Dan Ini Seorang Presiden Bisa Mengatur Wilayah Yang Ada Di Jakarta Dan Wilayah Penyangga Di Sekitar Jakarta Untuk Mengatasi Banjir Karena Banjir Tidak Bisa Diatasi Oleh Pemrof DKI Jakarta Sendiri Karena Air Itu Juga Berasal Dari Wilayah Penyangga Ini Pernyataan Yang Disampaikan Pak Jokowi Di Tahun 2014 Pada Saat Pak Jokowi Menjadi Gubernur DKI Jakarta Artinya Saya Melihat Bahwa Seorang Gubernur DKI Jakarta Sekelas Pak Jokowi Ini Tidak Bisa Menyelesaikan Banjir Di Jakarta Waktu Itu Waktu Beliau Menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan Itu Bisa Mudah Diatasi Kalau Menjadi Presiden Tapi Nyatanya Banjir Di Jakarta Juga Terjadi Hari Ini Kemudian Teman Teman Ini Sebagai Perimbangan Mau saya Jadi Jangan Hanya Menyalahkan Pak Anies Baswiran Terus Tanpa Melihat Gubernur Yang Sebelumnya Terkait Penanganan Banjir Macat Di DKI Jakarta Oke Teman Teman Kita Harus Fair Melihatnya Di Situ Jadi Kalau Mengkritik Pak Anies Juga Kritiklah Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Juga Pernah Mengatakan Terkait Banjir Akan Mudah Diatasi Kalau Menjadi Presiden Nah Teman Teman Kita Akan Juga Lihat Serangan Yang Cukup Luar Biasa Ini Datang Dari Ruth Sitompul Ruth Sitompul Ini Dulu Pernah Menjadi Politisi Di Golkar Kemudian Melahui Cataki Kedemokrat Dan Sekarang Sepertinya Keluar Dan Menjadi Politisi BDIP Nah Teman Kita Akan Baca Tweet Dari Ruth Sitompul Sigoblok 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 Banjir Itu 6 Jam Surut Dengan 1 Jam Surut Ya Samimawon Jangankan Perabotan Lantai Tanaman Terendam Aspal Saja 1 Jam Surut Rusak Sudalah Gabiner Gabiner Katrun Akui Saja Nggak Becus Dan Minta Maaf Jangan Menata Kata Lagi Rakyat Tertawa Termehek Merdeka Jadi Saya Melihat Ini Tidak Cukup Jelas Apa Yang Disampaikan Oleh Ruth Sitompul Mengenai Sigoblok 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 Tapi Pernyataan Seperti ini Saya pikir Tidak Menidik Masyarakat Dengan Pernyataan Yang Merendahkan Walaupun Dia Tidak Mengatakan Siapa Yang Disindir Tetapi Bahasa Yang Dimaksud Kemungkinan Ini Kepada Pak Anies Bas Widan Kita Lihat Pendapat Dari Yang Lain Membalas Cuitan Dari Ruth Sitompul Kayak Yang Pintar Aja Luh Buktinya Luh Kagak Jadi Apa-apa Sudah Pindah Partai Sana Sini Kayak Bunglon Di Provinsi Lain Kagak Luh Komentarin Oh Ya Gubernurnya Satu Partai Amat Lu Kalau Provinsi Lain Juga Lu Pura-pura Bego Nah Ini Juga Sindiran Dari Netizen Teman-teman Jadi Netizen Ini Mengatakan Bahwa Kalau Di Provinsi Lain Yang Gubernurnya Satu Partai Dengan Lu Kenapa Tidak Anda Kritik Tetapi Pak Anies Ini Kenapa Anda Kritik Itu Kira-kira Yang Maksud Dari Netizen Kemudian Ada Sudirman Muhammadiyah Membalas Rutsi Tompul Kalau Banjir Jawa Barat Gimana Bos Nah Ini Kalau Banjir Jawa Barat Gimana Awik Babut Membalas Rutsi Tompul Pak Anies Bisa Ngatasi Jakarta DKI Bila Jadi Presiden Pak Seperti Yang Gubernur Lama Bilang Tapi 7 Tahun Jadi Presiden Nol Hasilnya Ini Juga Kritikan Teman-teman Pak Anies Bisa Mengatasi Banjir Kalau Menjadi Presiden Seperti Gubernur Yang Lama Ini Yang Maksud Mungkin Pak Jokowi Pak Jokowi Juga Pernah Mengatakan Mudah Diatasi Banjir Kalau Menjadi Presiden Oke Ini Cukup Menarik Teman-teman Kritikan Saling Mengkritik Tidak Apa-apa Karena Ini Membalas Cuitan Dari Rutsi Tompul Arini Membalas Rutsi Tompul Warga Jakarta Tertipu Puaskan Dengan Kerja Gubernur Kemudian Mei Membalas Rutsi Adih Banjir Tuh Bukan Hanya Di Jakarta Hampir Di Semua Daerah Kena Banjir Buat Apa Nyalain Gubernur Di Daerah Lain Gak Ada Tuh Yang Nyalain Gubernur Nah Ini Cukup Menarik Teman-teman Bahwa Banjir Itu Tidak Hanya Di Jakarta Tetapi Di Daerah Lain Ini Juga Mengalami Banjir Kenapa Kok Tidak Mengkritik Daerah Lain Gayut Wahyudi Membalas Ruhut Banjir Dimana-mana Hut Yang Kau Cacimaki Cuma Yang Di Jakarta Cangkemmu Diam Ketika Daerah Lain Banjir Cangkemmu Diam Cangkemmu Diam Kalau Daerah Lain Banjir Lupus Layang Di Jawa Barat Sama Jawa Timur Dan Kalimatan Nggak Digoblogin Juga Nonton Rajanya Kuping Ya Benar Teman-teman Karena Di Jawa Timur Di Jawa Barat Kalimantan Ini Juga Mengalami Banjir Tetapi Ini Tidak Disinggung Oleh Ruhut Itu Teman-teman Beberapa Pendapat Beberapa Komentar Mengenai Banjir Jakarta Tetapi Yang Pasti Banjir Tidak Hanya Di Jakarta Tetapi Di Daerah Lain Juga Mengalami Hal Yang Sama Mengalami Banjir Tetapi Kenapa Yang Diserang Yang Dikebuki Ini Pak Anies Bas Wedan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Sub indo by broth3rmax